Atlet Provinsi Kepulauan Bangka Blitung terancam gagal ikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua 2021 lantaran pemangkasan anggaran hingga 5 miliar rupiah dari 12 miliar rupiah anggaran yang diajukan oleh Connie Bubble. Sementara dana 7 miliar rupiah yang digelontorkan Pemprov Bangka Blitung hanya cukup untuk pelatihan dasar para atlet hingga September mendatang. Sebanyak 150 utusan dari Bangka Blitung terdiri dari 80 atlet, 38 pelatih, dan 32 ofisial terancam gagal mengikuti Pekan Olahraga Nasional Papua lantaran pemangkasan anggaran hingga 5 miliar rupiah dari 12 miliar anggaran yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia Bangka Blitung. Sementara itu anggaran 7 miliar rupiah yang digelontorkan Pemprov Bubble hanya cukup untuk pelatihan dasar atlet selama 1 tahun. Untuk dapat berlaga di PON 20 Papua, Connie menganggarkan 3,2 miliar rupiah untuk akomodasi. 150 orang dengan asumsi 12 juta rupiah per orang untuk pulang pergi. Sementara atlet yang akan diberangkatkan sebanyak 80 orang terdiri dari 20 cabang olahraga diantaranya atletik, panjat tebing, basket, sepak bola putri, yudo, silapek kundo, takraw, balap motor, voli pantai, dan 10 cabang olahraga lainnya. Kami akui bahwa pendanaan kita untuk ikut di PON ini kan berapa kali pengurangan. Jadi sekalipun terkurang sampai 5 miliar, sekarang posisinya 7 miliar, itu tentunya Connie dan kita semua berupaya untuk memperkuat keterlibatan kawan-kawan lain. Menurut Ketua Connie Bangka Blitung, Alvi Andi Muhtar, PON sekarang berbeda dari PON tahun sebelumnya, di mana PON akan dibuka pada 2 Oktober hingga 15 Oktober mendatang. Namun, pertengahan September pertandingan sudah mulai dilaksanakan, sedangkan untuk menyiasati akomodasi yang terbatas, Connie akan mengirim atlet secara bertahap, bagi yang selesai bertanding langsung pulang. Jadi untuk keberangkatan ke sana, akomodasi itu belum ada. Bahwa kita kurang 32 M, PP. Jadi kalau dibayangkan indeksnya itu, Ongkos berangkat itu dan pulang pergi itu 12 juta per orang. Jadi kita buku rata, Timika, Meroke, kemudian Jayapura, karena ada yang Jayapura, ada yang Timika, ada yang Meroke, itu 12 juta belak-belak-belak, itu baru tiket. Adapun target perolehan mendali atlet Bangka Blitung pada PON Papua 2021, yakni lebih baik dari PON 19 yang hanya memperoleh 1 emas, 4 perak, dan 6 perunggu. PON Papua 20 ditargetkan 3 emas, puluhan perak, dan perunggu, dengan cabang olahraga unggulan, seperti atletik, panjat tebing, binaraga, basket, sepak bola putri, dan gulat. Dari Panggapinang, Bangka Blitung, Haryanto Ainews melaporkan.